Berapa banyak anak yang jatuh cacat, orang tua yang katanya sayang, tapi sayangnya itu terbatas, dia sudah pergi ke tempat yang lebih sayang. Siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Maka ketika ujian itu datang, ayat ini hilang. Saat ujian itu datang, ayat yang dikaji malam ini, hadis yang dikaji malam ini, hilang. Terbang, melayang, tak berkesan. Ada orang lain yang mengingatkan, tadi pagi saya ta'ziah, wajah sahabat saya ini ustad, tapi tadi wajahnya lusuh. Turut, nampak dia sedang bersusah hati, maknya meninggal dunia, saya bisikkan ke telinganya. Satu kalimat, satu ayat, Inna lillah wa inna ilaihi raj'un, waktu datang, waktu mau pulang saya puluk kuat dia. Inna lillah wa inna ilaihi raj'un. Apa tak tahu dia ayat itu? Tahu. Dia ustad, dia sering menceramakan ayat itu. Dia apal ayat itu. Kenapa ustad ingatkan? Hari itu, ayat itu hilang dari kepalanya. Yang terbayang adalah wajah ibunya. Yang dulu membesarkan dia 9 bulan 10 hari menyusukannya. 2 tahun membesarkannya. 9 bulan 10 hari mengandungnya. 2 tahun dia susukan. Mengalir darah si ibu dalam badannya. Saat melihat ibunya terbujur kaku, hilang ayat itu, hilang hadis itu. Datang orang lain mengingatkan dia. Di tepuknya bahunya. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada yang orang sabar. Alladzina idha asabatuhum musibah. Ketika ujian itu datang. Qalu mereka berkata. Inna lillah wa inna ilaihi raj'un. Tapi tak semuanya tahan. Tak semuanya kuat. Ketika ujian itu datang. As-sadmatil ula. Innamas sabru fi s-sadmatil ula. Pukulan. Ketika pukulan itu datang bergoncang. Berapa banyak orang bercerita, Pak Ustaz. Ketika sampai berita itu. Rasanya lunak tanah ini dipijak, Pak Ustaz. Begoyang dunia ini, Pak Ustaz. Pukulan yang sangat korak. Dan tak jarang ketika pukulan itu datang bertubi-tubi. Akhirnya dia mulai senyum sendiri. Selama ini nengok orang lewat senyum. Lama-lama nengok oplet lewat senyum. Apa ibu yang dimulakan Allah SWT. Apa maknanya? Tidak ada tempat bersandar yang paling kuat. Kecuali dia. Bersandar di sebatang pohon. Pohon akan lapu. Bersandar kepada orang. Orang akan mati. Bersandar kepada dia. Hayyun layamun. Dia yang hidup. Tidak akan mati untuk selamanya. Ya hayyub. Ya qayyub. Ya badi'as samawati wal'ab. Ya zal jalali wal ikra. Ya fa'alul lima yurin. Ya man al-gada amran. Innama amruhu iza'aral asya'an. Ayyakulalah hukun. Maka berserahlah kepada dia. Makanya selesai sholat tadi. Kita diajak imam berserah kepada dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yu'is. Empat inilah yang membuat orang kuat. Lahul mulku. Kalau kekuasaanmu hilang. Jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya itu dia. Lahul mulku. Kalau kau dulu dipuji-puji orang. Jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya pujian dia. Lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau keluargamu hilang. Jangan kau sedih. Karena punya dia. Yuhyi wa yu'is. Dia yang menghidupkan. Dia yang memuatikan. Makanya ketika lewat di kubur. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Aisyah. Kalau kau lewat di perekaman Barki. Kau jangan diam saja. Ucapan doa. Apa doanya ya Rasulullah? Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin. Semoga Allah mencurahkan keselamatan kalian wahai penghuni. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Insya'allahu kami menyusul kamu. Lihat ucapannya. Tidak dikatakan. Kami masih hidup kalian sudah mati. Tidak. Tapi ucapannya adalah. Kami akan menyusul kamu. Kebetulan kamu duluan. Kami belakangan. Kenapa kalian duluan? Kenapa kami belakangan? Kami dibuat belakangan. Karena Allah masih ingin kami beramal. Kalian dibuat duluan. Supaya kalian beristirahat dari dosa. Orang beriman itu cuma dua saja. Kalau umurnya panjang. Amalnya banyak. Kalau umurnya pendek. Dosanya berkurang. Orang kapir bersedih. Kalau dia mati. Ini belum selesai. Proyek ini belum selesai. Orang beriman tak sedih. Kenapa? Akan dilanjutkan orang lain. Kalau Abdul Somad mati malam ini. Sedihkah dia ada hadis yang belum sampai? Sedihkah dia ayat yang belum sampai? Tidak. Kenapa? Akan dilanjutkan oleh Fodamara. Akan dilanjutkan oleh FSRMM. Akan dilanjutkan oleh anak-anak muda. Satu meninggal. Seribu anak muda akan melanjutkan. Apa yang dia sedihkan? Justru dia bersyukur. Kenapa? Dengan mati malam ini. Besok dosa tak bertambah. Dengan mati malam ini. Besok tak menengok orang pakai celana sempit lagi. Besok tak menengok orang pakai celana pendek lagi. Selesai dosanya. Kalau kau tambah umurku hidup besok pagi. Tambahkan kebaikan. Tambahkan kebaikan bertambah. Kalau kau takdirkan mati malam ini. Berhenti dari dosa. Istirahat dari perbuatan mahasiat. Maka orang Islam itu. Alah. Ketahuilah. Inna awliya Allah. Orang-orang yang menolong agama Allah. Bagaimana sifat mereka? La khawfun alayhim. Walahum yahzanun. La khawfun. Tak ada takut. Walahum yahzanun. Tak ada sedih. Oh. Kalau tak ada takut berarti tak takut mati. Tak takut anak hilang. Tak takut istri hilang. Tak takut nyawa melayang. Tak takut harta diambil orang. Adakah rasa cemas itu ada? Setiap manusia. Selagi masih hidup. Selagi hayat dikandung badan. Selagi ruh masih bersemayam dalam jasad. Rasa-rasa itu ada tetap. Dan setan selalu membisikkan. Assyaitan. Ya'idukum al-faqara. Wa ya'murukum bil-fahsyak. Setan senantiasa membisikkan. Takutlah kau mati. Takutlah kau sedih. Takutlah kau anakmu. Takutlah kau susah. Takutlah kau deo. Takutlah kau merarat. Takutlah. Takutlah. Rasa takut itu terus dihembuskan. Tapi kita tetap melawan. La ilahillah. Terima kasih telah menonton.